Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di channel Dapurnaswa Di video kali ini aku akan membuat kue pak tongko ya Tapi kita bisa menyebutnya ini apom tepung beras Tapi tampilan dan teksturnya ini mirip banget dengan kue sarang semut Rasanya enak dan kenyal, cocok banget buat ide isian snack box atau ide jualan kalian Mau tau cara dan bahannya apa aja, tonton videonya sampai habis ya Tapi sebelum itu jangan lupa dukung terus channel Dapurnaswa dengan subscribe, like, komen Dan aktifkan tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Terima kasih Pertama kita siapkan panci di atas kompor Kemudian kita masukkan 150 gram atau 10 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Kemudian kita tambahkan 500 ml atau setara 2,5 gelas air Tambahkan juga 1 lembar daun pandan Kemudian gulanya ini kita masak Masak gula tidak perlu sampai mendidih ya bun Cukup sampai gulanya larut saja Setelah gula sudah larut Kemudian matikan api kompor Tunggu hingga gulanya dingin Minimal hangat-hangat kuku Setelah gula sudah dingin Kemudian kita siapkan wadah Masukkan 250 gram atau 25 sendok makan tepung beras Untuk ukuran sendok tidak terlalu munjuk atau terlalu peres Jadi menggunung sedang saja ya Seperti ini 1 sendok teh ragi instan Ini aku pakai merek soft instan Selanjutnya kita tuang air gula yang sudah kita masak tadi Ingat ya bun Masukkan air gulanya ini saat sudah dingin Atau minimal hangat-hangat kuku Masukkan air gula sedikit demi sedikit Sambil kita aduk Aduk adonan sampai semua bahan tercampur merata Dan tidak ada tepung yang bergerindil Setelah sudah tercampur merata Jadi tekstur adonannya ini encer Seperti ini ya bun Selanjutnya kita tambahkan pewarna merah muda Atau warna pink Aduk kembali sampai warnanya ini tercampur merata Kemudian tutup adonan menggunakan kain atau sorbet bersih Diamkan adonan selama kurang lebih 2 jam Setelah 2 jam buka penutup adonannya Nah ini adonannya sudah berbuih Seperti ini ya bun Selanjutnya tambahkan 2 sendok makan minyak sayur Atau minyak goreng Kemudian adonan kita aduk kembali Sampai buihnya ini hilang semua Selanjutnya kita siapkan loyang Olesi loyang dengan minyak goreng sampai merata Setelah sudah merata Kemudian kita tuang adonan ke dalam loyang Sebelum memasukkan adonan ke dalam loyang Ini kita aduk sebentar ya Untuk memastikan tidak ada buih yang tertinggal Selanjutnya masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan Yang sebelumnya sudah kita panaskan Kukus adonan selama kurang lebih 30 menit Menggunakan api paling besar seperti ini ya Setelah 30 menit Kue apem tepung berasnya sudah matang Selanjutnya kita angkat Kemudian keluarkan kue apem dari cetakan Nah ini kue apem yang sudah matang ya bun Kemudian tinggal kita potong sesuai selera Mudah banget bukan ya secara buatnya Bahannya juga sangat ekonomis banget Semoga resep kali ini bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa share resep-resep Dapur Naswa Di seluruh media sosial yang kalian punya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya